Setelah penyegelan kegiatan belajar di sebuah sekolah di Barakbek, Ciamis, kembali normal. Sekolah ini disegel sebuah lembaga bantuan hukum karena sengketa tanah. Selasa pagi, puluhan siswa SDN 3 Sukamaju, Ciamis, Jawa Barat tampak senang dapat kembali bersekolah. Sebelumnya, pada Senin kemarin, sekolah mereka sempat disegel sebuah lembaga bantuan hukum. Meski lembar segel sudah tidak terpasang lagi, namun sejumlah siswa mengaku masih takut jika sekolahnya disegel kembali. Para guru pun meyakinkan siswanya agar tetap tenang sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Itu semuanya sudah diserahkan dan kita selalu berdoa mudah-mudahan tidak ada apa-apa gitu. Jadi sudah diserahkan, gitu. Jadi kalau kami sebagai guru-guru, itu hanya pelaksana di sekolah. Apapun yang akan terjadi, tapi tetap saya akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barakbek, Ciamis, Jawa Barat juga turut memantau kondisi belajar mengajar pasca penyegelan. Dinas Pendidikan juga menyatakan sudah ada jaminan dari kepolisian bahwa tidak akan lagi ada penyegelan sekolah. Baik siswa maupun guru tetap bisa, siswa bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa dengan keadaan kondisi, tenang. Karena kemarin juga kita sudah dipasilitasi dan juga dibantu oleh pihak keamanan dalam hal ini, pihak Ores. Atas kejadian ini, pemerintah setempat akan menganggarkan pembelian lahan sekolah ini agar tidak terjadi penyegelan kembali. Jopi Andreas melaporkan untuk NET.